Intro Senja bersambut Tok habiskan hari Saat penat dan lelah menghampiri Sorek-sorek riangkan hati Sejuta canda segarkan hari Seratus persen musik Indonesia Delapan delapan koma tujuh SM Iradio Ini dia juga delapan delapan koma tujuh FM Seratus persen musik Indonesia Selamat listeners di hari ini Kayaknya Yogyakarta lagi riwah ya Lagi padat setiap ruas Kalau dilihat tadi di jalan Mungkin anda bisa menghindari beberapa titik gitu ya Yang bikin macet karena hari ini ada bekaka nih listeners Jadi di daerah Gamping sana Kemungkinan masih ramai Terus juga di jalan Watas Dan tadi juga di daerah Tugu Waduh macet banget panjang banget Jadi buat anda yang sedang di perjalanan Tetap hati-hati di jalan Tetap jaga kesabarannya Harus dilapangkan gitu ya Buka baku hantapnya nanti aja dah Kalau udah ada lawan yang sepadan lah ya Pasti anda kenal lagu ini Lagu ini dan yang ini Karena yang pasti-pasti ada di e-radio 100% musik Indonesia E-radio E-radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia Memang ya weekend vibes ini luar biasa macet Dimana-mana? Gimana-gimana ceritanya? Dapat apa di perjalanan? Dapat hikmahnya Hikmahnya adalah memang kalau misalnya anda listeners Kalau mau keluar beraktifitas gitu ya Di hari Jumat Sabtu Minggu di Jogja Mendingan berangkatnya tuh 2 jam sebelumnya Waduh boleh dah boleh 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 Serius loh tadi tuh cuman dari Ini Apartemen Taman Melati UGM Sampai di e-radio itu Sejam Lebih Bagus Itu belum lagi nih listeners ya Kalau tiba-tiba kan tadi saya lewatnya Lampuyangan ke bawah Itu ada kereta Oke Udah maju nih pelan-pelan Oke kita tunggu dong Kita tunggu nih pemirsa Nggak dia nggak Majunya Maju Abis itu udah mau ke Abis nih ekornya Mundur Bagus Apa? Maksudnya apa gitu loh Kayak kereta atret Dua kata lucu Kereta atret Iya lagi Udah gitu ya Udah nih mundur nih Oke dibuka dong Ini di palang ini dibuka nih Ini listeners gitu kan Udah nih Ditunggu Oke kita jalan-jalan Ditutup lagi Bagus Kenapa dia? Ditutup lagi karena Ke airnya lewat Oke lah Ke airnya lewat nih Udah maju lagi Kayak maju nggak 1 meter mungkin Itu Ini lucu sih Jadi palangnya masih kebuka Orang itu masih pada lalu lintas gitu Pada lalu lalang gitu kan Tapi ada Kereta lagi Nunggu Nunggu kita lewat Dan itu cuma Kepala Bagus Wow Kenapa nih hari Jumat ini kayak Emang tapi emang rungsing banget sih Hampir di semua jalan ya Kalau Kamu tadi lewat Dari barat kan berarti Iya dari barat Aku dari Barat Terus ke Tugu Terus ke Gramet Terus sama kayak kamu Iya kan Nah emang kalau kereta gitu Ada jadwalnya Jadi aku udah hafal nih Jam segini Itu kalau udah telat 1 menit Dah tuh kena kereta Pasti keretanya itu Sama Terus waktu balik juga Jam 8 Itu ada tuh KRL juga Aku udah bestian sama mas ini sih Yang kebetulan Emang weh anak kan Ini udah sama Sini nih Kamu cuma terlewat Keburu aku nanti lewat Tapi pokoknya untuk anda yang di jalan Selain hati-hati Untuk hari ini Serius Saber Tapi lebih kasihnya sebenarnya yang orang-orang ke arah barat Udah kena panas Matahari Silau Dan tadi Tugu Itu tuh macetnya dari McD udah macet tuh Ke arah barat tuh udah macet banget Sudirman kan berarti kan Untung-untung tadi gak jadi lewat Tugu Semangat deh Udah kepikiran kayak Kalau lewat Tugu ke timur kan Masih agak mending ya Tapi dari utaranya tetep macet Ah ya bener-bener Yang dari SMP 6 tuh macet juga Kayaknya emang kita Udah survei ya Semua jalan kayaknya macet ya Di Jogja ya Karena kebetulan tuh Saya sama bintang dari arah yang berbeda Ili Sanaris Dia dari barat Saya dari timur Tapi kebetulan dari Daerah UGM Dan itu Nah selain karena macet Mungkin karena weekend Ini kan juga sudah mulai masuk kuliah Betul Gitu kan Mungkin ya Adik-adik Mabai ini tuh lagi Pengen menikmati jalanan Jogja Jadi kayak penuh banget Serius penuh Dan orang tuh jalanin pelan-pelan Pelan banget gitu Kayaknya emang macet jadi pelan sih Enggak Emang menaik motor udah santai aja gitu Kayak di depan tuh santai banget Ngetirnya tuh kayak Oh Menikmati jalan Mabai nih biasanya Oh boleh Kalau enggak pas mengusir sepatuanya Enggak di ACC Itu juga Kayaknya ngalamun Mending ditetok deh Daripada dia Kenapa-kenapa Dan Itu kayaknya dia pake helm kan Oh Kasihnya ditutup Itu di dalamnya nangis sih Kayaknya sih E-Radio Lagu ini tidak diputar di E-Radio Jogja E-Radio 100% musik Indonesia E-Radio Jogja Di 88.7 FM 100% musik Indonesia Ya elah Masipung lewat doang video Hampir kek Apa-apa kek Babi panggang kek Waduh Buat saya Buat bintang Nasi uduk aja Nasi padang Nasi padang Esteh Udah bintang nasi padang Esteh lagi Katanya Lagi cibuk Ah Sibuk apa sih Cibuk apa ci Sibuk apa masipung Kalau boleh tau nih Kalau sibuk tuh Ya Lewat Gak apa-apa loh Gak apa-apa 5 menit gak lama kok Iya Ya besok dah ya Apa Ya besok mampirnya Oh ya boleh Atau sekarang kita tunggu sampai jam 8 sih Boleh Atau mungkin masipung nih sibuk Karena mau dateng ke Ini Satu event yang lagi ada di Jogja ini Nah iya Apalagi udah mulai dari kemarin loh Sampai tanggal 25 banget nih Betul Jangan-jangan masih pun mau ke Jogja Fashion Week ya Ih Jangan-jangan nih Jangan-jangan Nah tapi kalau anda juga penasaran nih listeners Mendingan ayo dateng terus nonton Jogja Fashion Week 2024 Yang ini diselenggarakan Sama disperindak DIY Untuk masyarakat Indonesia Dan juga pastinya Gak cuma masyarakat Jogja Seluruh dunia nih listeners Yes Kalau udah ngasih ya tentunya ya Jogja Fashion Week ini Satu kesatuan sama rangkaian acara fashion Yang ada peragahan busana Pameran Edukasi lomba Sampai juga ada hiburan disana Betul Anda kalau di Jogja Fashion Week 2024 ini bisa menikmati fashion show Dan juga pameran yang nampilin karya-karya dari desainer Jogja Fashion Dunia Terus ada desainer lokal Ada desainer nasional Dan juga desainer-desainer internasional yang terbaik pastinya Udah mulai dari kemarin Listeners 22 Agustus sampai besok minggu 25 Agustus 2024 Di Jogja Expo Center So ajakin semuanya temen, keluarga, pacar, sahabat, musuh, mantan, semua Aduh boleh Ajakin boleh Satu kampung juga boleh Dan jadilah bagian dari event fashion tahunan yang gak terlupakan ini Listeners Sampai jumpa di Jogja Fashion Week 2024 Sampai jumpa di Jogja Fashion Week 2024 Selamat menikmati Bapak-bapak itu ibu-ibu Permisi ya Saya mau ngamen ya Aku tak mau hidupku ini dimadu Aku tak mau hidupku ini tanpamu Isi om Ngamennya udah memulai Ngamen Ngomongin artis Musik and yang lain Serah dimulai Om Mudah-mudahan ya ngamennya Senarnya putus Ngomongin artis Musik and yang lain Di sore sore Setiap Jumat jam 5 sore Seratus persen Musik Indonesia Iradio Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jogja City Mall mempersembahkan New Era Great Generation Motohari Holiday Sale 1-4 Agustus JCM In-House Furniture 1-10 Agustus Independence Day Expo Battery Gamal 6-18 Agustus Perwacara Ka Home Concert 18 Agustus Kawan Lama Grup Bazar 19-25 Agustus Independence Bazar BMGA 21 Agustus-8 September Otomotif Expo BCV Joe Globe 26 Agustus-8 September Jogja PPUN 2024 B Pancawira 22-25 Agustus Asian Food Festival 2-11 Agustus Independence Day Military Expo 22-25 Agustus JCM Great Independence 14-18 Agustus JCM Previdence Day 17 Agustus JCM August Giveaway 16-17 Agustus JCM Outfit Surprise 17 Agustus Info lebih lanjut klik www.jogjacitymall.com Atau follow Instagram, Facebook, dan Twitter Jogja City Mall Jogja City Mall, Jalan Magelang KM 6 Yogyakarta Jogja City Mall, Spirit of Jogja 100% Musik Indonesia Kata orang nih, tidak akan ada kekecewaan yang mendalam Kalau gak ada cinta yang dalam Saatnya memadu mengenang mantan dengan lagu di sore-sore Di Radio Jogja 88,7 FM, 100% musik Indonesia Kalau lihat pemberitaan kemarin, ternyata sebesar itu ya Perjuangan kalau dilakuinya bareng-bareng Bahkan pagar gedung DPRM-PRA aja bisa sampai roboh loh Tapi kalau di kisah kita, kayaknya bentengnya sekuat itu ya Sampai gak ada yang mau ngerobohin, akhirnya bisa jadi calusinya Memadu, Hilisen harus mengenang mantan dengan lagu Hadir kembali setelah mungkin beberapa pekan yang lalu Kita tidak bisa menemani Anda untuk mengenang masa-masa indah bersama dengan mantan Ataupun orang yang tersayang yang saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk dimiliki Silahkan Anda yang listeners yang sudah menumpuk cerita Yang sudah menunggu-nunggu untuk menyampaikan Tapi melalui lagu, kami tunggu untuk requestan Anda Dan juga cerita Anda di Mamadu Bisa kirimkan di X Ataupun di Instagram At iradiojogja Dan seperti biasa juga Kita akan menunggu cerita Anda Cerita satu paragraf tentang mantan Yang bisa Anda kirimkan di whatsappnya iradiojogja Di 081-2299-8887 Kalau mau dikirim via voice note Juga boleh banget, e-listeners Nanti bakalan kita puterin voice note-nya Ataupun juga bakalan kita bacakan untuk cerita satu paragraf tentang mantan Kadang-kadang kalau kita udah yakin sama satu orang Udah yakin endingnya akan baik Tapi ternyata banyak yang harus kita korbankan Jadi sepertinya aku lebih milih Kita yang selesai aja Dan berhenti untuk berharap kita bisa bersama-sama Kayaknya memang benar sih Belum ada satu bulan pertemuan terakhir kita Tapi rasanya kayak udah asing Belasan bahkan puluhan tahun ya Terima kasih listeners untuk Anda yang sudah bergabung Dan juga request lagu Bernadia satu bulan Dari Rizky Katanya sih ini untuk mengenang mantanku yang kayaknya baru sekitar 3 minggu lalu Suka putusnya Tapi kemarin habis update story Dia sudah bersama yang lain Terima kasih juga untuk listeners yang katimanya Takutnya ketahuan Request lagunya yang pupus Katanya dari lagu ini Benar-benar mencerminkan ceritaku Ceritanya sebenarnya panjang Tapi intinya adalah Dia suka sama seseorang Dan ternyata Orang itu Belum tahu Suka balik apa enggak Waktu dikasih sesuatu Dia cuma bilang makasih Tapi gak ada kelanjutannya lagi Terima kasih juga untuk Dari Yang tadi Shilon 7 Berhenti berharap Sudah dimunculkan Untuk mengenang Mengenang tuh kayak Bahasanya Orangnya udah gak ada ya Untuk mengingat mungkin Jangan mengenang lah Mengingat Untuk mengingat Perjuangan yang Sepertinya sudah harus diakhiri Karena Orangnya Udah Lost interest sama aku Nanti masih kita akan bacakan Listeners untuk anda Untuk listeners yang Sudah kirimkan Cerita Satu paragraf tentang mantan Ataupun ada Masih mau request Masih kami tunggu Di Memadu Mengenang Mantan Dengan lagu Bisa di X Ataupun Instagram At iradio Jogja Atau juga di Whatsapp Listeners Kita nanti bakal bacakan Dan juga puterin cerita Satu paragraf Tentang mantan Eh Apa kabar? Kayaknya udah Hampir sebulan Semenjak Pertemuan Kedua Dan terakhir kita Habis itu Udah Gak pernah ada kabar kamu Gimana Udah ada yang Nemenin sleep call Tiap hari Udah ada yang Nanyain How was your day Tiap hari Atau Udah ada Temen Teleponan Sampai Subuh tiap hari Gimana sih Rasanya Tiap hari Ngasih perhatian Baru satu bulan Ketemuan Tau-tau ngilang Jatuh cinta nih Cinta adalah Virus dari penyakit terkuat Karena dia Menyerang kepala Hati Mengenang mantan Dengan lagu E-Radio 100% Musik Indonesia E-Radio Kakak Ketan pintar nih Gak ada maunya nih Hehehe Enggak kok Cuma pengen nanya Soal investasi Masa gak tau Investasi itu Aktivitas sekarang Untuk dapat keuntungan Di masa depan Yeay Itu matau Terus? Tapi ada gak Investasi yang pasti? Hehehe Belum tau Satu-satunya investasi yang pasti Ya skinvestasi Skinvestasi? He-he Apa tuh? Skinvestasi itu Investasi dengan Merawat kulitmu Dari sekarang Pakai Viva Skin Food Karena vitamin A E dan F Menutrisi Melembabkan Dan melembutkan kulit Hasilnya pasti Dan jangka panjang Oh bener juga sih Kalau mau terpercaya Terjamin Jangka panjang Dan hasilnya pasti Ya skinvestasi Bener Makasih kakak pintar Dan galak Yeay Skinvestasi dengan yang pasti Viva Skin Food Ini di Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia Wuh Ayo party guys Waduh Party banget tuh Kayaknya asik ya Tiba-tiba party Boleh sih ya Tapi kalau partinya di jalan bisa gak? Hah? Partinya di jalan Mohon maaf nih Partinya di jalan? Iya Anda mau jugit-cugit Di tengah flyover Lempuyangan Waduh Silahkan saja Agak horror ya Kalau itu ya Mendingan terhadap turun tuh Di flyover Lempuyangan Di samping Kalau dari selatan Berarti di Ke utara Dulu Ke kiri-kiri ke kanan Ke kiri lagi Ke kanan lagi Enggak Pusing Enggak ini Di bawah flyover Lempuyangan ada Ada satu Yang kamu Mendingan ke situ aja Daripada Apa? Ada street coffee Satu disitu Oh ada disitu? Ada Sekarang Tapi sekarang emang banyak banget lagi Jogja tuh dimana-mana sekarang Isinya street coffee doang Ini sebenarnya gak sih? Apalagi kalau misalnya Anda ke daerah kota baru Aduh banyak banget Itu udah gak banyak Penuh SMA 3 Terus depan Dekat Telepono Banyak banget disana Bahkan sekarang udah mulai banyak Di jalan-jalan lainnya Buka street coffee Dan ya Setelah mungkin eranya Coffee shop Di Jogja tuh kan banyak banget nih Coffee shop Mulai dari yang High class Middle Middle up Middle low Sampai yang sekarang Yang lagi menjamur adalah Street coffee Benar Sebenarnya Street coffee tuh apa? Apakah coffee Di pinggiran? Apa-apa? Apa street yang dikasih coffee? Kamu nanyain emang Expertnya coffee ya? Iya Mau tanya dong Soalnya kan kita Self-proclaim aja sih Expert coffee Enggak Saya tuh emang suka coffee tiap hari Almost tiap hari Kayak dalam 7 hari tuh Saya 6,5 hari pasti coffee Oh kurang 8 ya 8 hari dari 7 hari coffee Yang satu dimana tuh? Double Seharinya double Ada Sering Oh sering Kemarin banget Baru kemarin Bagus Sejaran pagi Sejaran pagi Terus pulang Kayak mau kemana Kalau pulang juga Nanggung Gitu kan akhirnya Kopi tuh Oke Emang sajannya kopi ya? Betul Enggak apa Enggak makan nasi Yang penting Ada kopi Betul Bekali 100 untuk anda Nah ini Nah ini Tapi jangan ditiru ya Kalau anda punya asam lambung Jangan Makan dulu baru kopi Tapi tadi kalau ngomongin street coffee Itu sebenarnya Adalah sebuah konsep Jual kopi Yang itu di Mungkin Entah di pinggir jalan Entah di depan ruko Yang jelas dia itu gak punya Tempat Yang fix Kayak mungkin bentuknya ruko kah Atau bentuknya kayak yang sekarang kita Jumpai coffee shop Coffee shop kayak gitu Itu Jadi ya memang Jualannya kayak di pinggir jalan aja Atau di depan ruko Di halam Jadi gak ada bangunan permanennya Gak ada Bisa sepedaan Bisa pakai Bisa Pemper van Terus juga bisa Sekarang juga banyak loh Ternyata cuma Diriin boot gitu doang Bisa Terus juga Gerobakan Sekarang banyak banget Ada yang pakai Vespa Ada yang pakai Motor-motor klasik gitu Iya bener Gitu gitu kan Terus ada juga yang Mulai pakai mobil-mobil kayak tadi Kayak van gitu kan Terus juga Ada ya Pokoknya konsepnya macam-macam Bahkan ada yang sepeda juga Ada Iya bener Ada satu Nah ini yang itu Kemarin saya baru banget ngopi disitu Pakai bajai Wih Baju dia gak? Enggak Dia udah Ketawanya gitu Dia udah Naik haji Iya kan? Bener Iya kan? Iya bener-bener Kalau ngomongin street coffee Di Jogja Kayaknya itu gak cukup Cuman sejam Iya Oh iya Kamu kan anak street kan? Anak street itu kan? Aku bilang anak jalanan Tapi kok gak enak Ngomong anak street ya Jangan jadiin aku rumah Aku aja ngepang Jangan Bagus Kita hari ini pengen banget ngebahas street coffee Karena terlalu banyak banget di Jogja ini Tapi kita punya Lima rekomendasi Bener Karena lebih banyak Langsung diajak ke lokasi gak nih? Boleh habisin Waduh Bagus Waduh Di depan udah Banyak yang ngumpul Enggak Barusan banget Di chat WA Kayak lima menit yang lalu Nanti dimana? Udah gitu doang Karena ya itu Kalau saya yang konsepnya street daripada yang cafe Kayak estetik Iya Ada AC-nya Iya Baristanya Bertetuk kecil-kecil Iya Kalau lebih suka yang street Karena kayak lebih Satu lebih merakyat Yang kedua adalah Kita bisa ngobrol langsung sama ownernya Oh Dan juga jadi barista itu adalah ownernya Bisnis sendiri Ngejualnya sendiri Jual sendiri gitu ya Nah kita akan ngomongin gimana caranya Tips-tips membuka bisnis street coffee Enggak 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 Ada lima Ini sangat street coffee Rekomendasi kita Oke Dan ini yang Yang pertama aku kasih Yang tadi udah aku sebutin Dan setiap malam aku Lewat doang Dimana? Lewat doang tapi Doang Iya Ini deket Mas Yuswada Yang aku bilang tadi Deket-deket situ Maaf Iya Saya ini baru Dua tahun Tiga tahun di Jogja Belum hafal Itu daerah-daerah mana Oh ini Daerah Kamu tau SD Emang deketan soalnya Apaan gak ini tolong? Enggak Ini di kota baru Di kota baru Situ jadi Museum Sandi Iya Sandinya Sandi Sadoro Mau Sandiaga Uno Tapi gak tau Arah politiknya kemanangan Kita cari yang aman dulu Belum ya Lisan? Takut banget Tiba-tiba Sandiaga Uno Sudah nyahan nih Bahkan ya Sandi Sadoro aja Yang aman Yang aman Museum Sandi Itu sih yang morsu bukan sih? Aduh belum pernah masuk sih Coba aku tanyain ya Kamu Pernasaran gak Museum Sandi itu isinya apa? Sandi Museum Sandi ke Mana tuh? Utara Eh Gak dong ke selatan dong Itu Sebenernya Kalau buat Dari Mana ya? Aduh disana tuh jualannya gak simetris ya Oh ya Jadi kayak gak apa Sutera Selatan Pokoknya ini tuh ada satu Street food Namanya Metropolitan Street Coffee Street food Ini dong Sati cumi Street food Street coffee Street coffee Namanya Metropolitan YK Dan disana Ini sebenernya Konsepnya kan pertama kali ya Tentu di ibu kota Oh iya Metropolitan Oke oke Betul dong Barungah Dan disini Itu dari Bajai Bajuri Bukan Bajai Biru Diulang Bajai Biru Callback Kita callback Ada Bajai Biru Dan ini juga Jadi cafe yang berjalan gitu Buat minumannya Banyak banget Jadi gak cuma kopi Ada non-kopi juga Jadi kalau kita berdua Sangat cocok Kamu kopinya Aku yang punya Kamu yang punya? Oh ini Metropolitan Aku dapet yang punyanya Kamu minum kopinya Gak nyari non-kopi Tapi nyari jodoh emang Kopi sama non-kopi Ada disana Oke Dan disitu Juga Kawasan Kota Baru kan Emang Rame banget ya Entah motor Entah Orang Emang berkunjung Tempat buat Wisatawan ya Jadi emang rame banget disana Jadi cocok juga nih listeners Buat anda yang mau nongkrong-nongkrong Karena emang harganya terjangkau Salah satu keunggulan dari street coffee adalah Harganya itu gak mungkin Lebih dari 100 ribu Let's say 25 ribu Tuh gak mungkin lebih dari itu sih Aman berarti ya? Yang selama ini Saya temukan Itu tuh kayak Ada di kisaran 13 sampai 23 ribu Oke Gak bakal lebih dari 25 ribu Oh disana Range nya antara 18 sampai 20 lah Benar kan Benar kan Disana juga ternyata ada bangku sama meja Bangkunya kecil-kecil gitu Terus bisa nongkrong bareng sama temen Sahatnya Ini ada di depan SDIT Masjid Syuhada Kota Baru Jalan Idewanyoman Oka nomor 11A Kota Baru Godogusuman Oh Tau Tau Karena kamu tadi bilang Masjid Syuhada Kota Baru Terus Jalan Idewanyoman Tau saya berarti Disana Dan ini emang bukanya malam ya Jam 8 sampai jam 1 Di Nihar Salah satu ownernya Rules nya adalah Harus bukanya itu Malam Di atas jam 8 malam Karena kan disitu memang Rame banget tadi kan Satu rame Dua kan area gereja juga kan Iya Jadi memang harus nunggu aktivitasnya Bahkan kalau misalnya Atau minggu Itu biasanya harus Ada hari liburnya Di antara Sabtu atau Minggu itu Karena dipake buat Kegiatan Gitu Jadi ya Sering-sering kalau misalnya Mau cari street coffee di Kota Baru Tipsnya adalah Hey listeners Kalau mau kesana Di bangunan fisiknya ya Betul Berjalan Daripada kecele Betul Kalau pun kecilnya Anda mau minta di daerah mana Saya ada Semua Jetis lah Jetis Eh jetis mana ya Jetis mana ya Tadi katanya pakar Maaf Saya kan gak tau daerahnya Jetis mana coy Jetis Gawangan Gak boleh Kasih tau saya deh Bintang gak suka Selalu yang kopi Kasih tau saya Gak suka Bukan gak suka kopi sih Apa Gak suka yang terbuka Aku harus tertutup Gimana maksudnya Bentar Iya dong Kan street coffee gak mungkin Di dalam ruang Kalau street coffee gak suka yang terbuka Iya Kalau cowok Eh apa tuh Glassnya jatuh bu Aku kaget Lihat pengumuman Gak lolos PTN Saber dok Yang semangat Terus aku kuliah di mana Gak lolos PTN Bukan akhir segalanya Masih ada kampus swasta yang bagus kok Tadi budemu bilang Cara masuk ke Universitas Kristen Duta Wacanaguyakarta Ibu baca bagus loh dok Cara masuknya gampang Cuma pakai nilai rapor Ada juga jalur SKL Dan bisa pakai sertifikat UTBK skor minimal 350 Ada pilihan seleksi prestasi Bisa dapat potongan uang masuk sampai 100% Prodinya apa aja bu Ada arsitektur Desain produk Biologi Akutansi Manajemen Informatika Sistem informasi Filsafat keilahian Kedokteran Pendidikan bahasa Inggris Dan studi humanitas Kamu bisa daftar langsung Atau online di website Pmb.ukdw.ac.id Kalau bingung Konsultasi aja di 0813-9160-7395 Atau di Instagram At PmbUKDW Jogja Dan TikTok At PmbUKDW Aku langsung daftar UKDW ya bu Bingung mau kuliah di mana UKDW aja UKDW Jogja Seru Iradio Iradio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia Semoga gak bingung-bingung lagi ya E-Listeners Kalau misalnya Mau street coffee di mana Tadi kita udah kasih Rekomendasi Kayak gitu kan Dan Kalau misalnya Anda udah Wah udah nemu nih Street coffee-nya di mana Terus bingung Abis itu pulang Aduh kayaknya perlu butuh Beli cemilan nih Air mineral nih Tenang aja Jangan lupa buat mampir ke Alphamidi Karena Ada promo JSM Jumat Sabtu Minggunya Alphamidi nih Yes Di promo Alphamidi Kali ini Ada macam-macam produknya Ada air mineral Ada snack Dan juga masih banyak produk lainnya So Jadi Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai kelewatan Promonya ya E-Listeners Karena Alphamidi Belajar puas Harga hemat Tuh Diingat-ingat Apalagi ini udah tanggal 23 E-Listeners Di hemat-hemat dulu Tanggal 31 nih Jangan sampai ya Uang Anda tinggal 15 ribu Sampai untuk 31 Agustus Atau tanggal 1 September 15 ribu Kalau dibuat ngopi sih Cuman bisa sekali Iya Kalau dibuat beli mie instan Cuman dapet 5 Bisa Tapi kalau dibuat parkir Kayaknya juga bahkan abis sih Kalau pindah-pindah tempat Iya sih Seminggu abis Buat parkir doang E-Radio 100% Musik Indonesia I-Radio I-Radio I-Radio